Intro Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini PEMBICARA 1 Kisah 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 Tidak ada ku kala, kira-kira ketemu seringmu, cinta kurang ku yang ngantumu. Habis gelap, tebitlah terang, ilanglah bima, hatiku sayang. Tengamlah tangan, tak lupuk tenang, selamat menikmati. Tidak ada sih, pakai nyebur segala. Apa sih lo berisik lo? Gak pernah lihat cewek cantik ya? Lorak lo. Bebeb? Bebeb? Siapa ini gue bebeb sopan amat? Gue cewek apaan panggil bebeb? Sembarang. Beb? Bebeb? Lo dari tadi emang dia bebek-bebek? Salah tau ya lo pikir gue cewek murahan apa? Jadi panggil bebek saya enaknya. Bidi, orang sete gak manggis itu. Enak aja. Siapa lagi? Di sini cuma ada lo sama gue, ceweknya cuma gue. Orang sete lagi cari... Nah itu dia bebek saya namanya. Bebek. Itu jauh ini bebeknya. Itu gue gelih. Gue gelih sama bebek. Neng? 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 Yang peluk saya juga sih itu bukan saya. Enak aja. Ku tak bisa membuat diriku jauh 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 jauh. Mau gak aku kaburin rumah? Ya iyalah. Ntar mau tau lah. Supaya tante kan bisa cariin kamu jalan keluarnya. Jadi alasan aku kabur kesini itu gara-gara mama sama papa mau jodohin aku? Hah? Gak gak gak. Gak mungkin gak mungkin. Gak mungkin mama sama papa kamu tuh ngelakuin itu. Gak mungkin ini cuma akal-akalan kamu doang kan? Pasti kamu lagi minta sesuatu deh sama mereka. Terus mereka gak kasih kamu jadi kayak gini kan? Ih tante serius siapa yang boong sih? Beneran. Yaudah. Kalo gitu tante telepon Batika dulu deh. Ah tante tante. Ya tante mah gitu kok jadi ngadu sih ke mama. Terus kalo misalnya mama tau jemput aku paksa kesini terus sampe Jakarta aku langsung dijodohin disuruh langsung nikah gimana? Ya gak lah. Ya udah. Kalo udah selesai makannya terus tidur ya. Besok kita lanjut ngobrol lagi. Oke. Oke tante. Papa. Kenapa sih papa? Papa ayo dong papa. Papa cari darah dulu cari darah lagi terus cari darah. Aduh mama khawatir banget yang takutnya dia nanti gak makan terus gurut terus gak cantik lagi kayak mama. Terus gimana kalo kita susah dapet bantu itu dong dibikirin dong pak. Iya iya papa juga bingung. Cari kemana udah bingung. Tadi papa udah telepon semua temen2 datam gak ada yang tau satu pun. Terus gimana lagi? Eh papa, papa. Eh bukannya ini tinggal telepon. Akan dulu. Eh iya iya iya. Ini Hasnah. Naga paling sih mana-mana. Aduh mama lagi pusing. Gak akan. Eh santai kenapa si papa kok terbang banget. Hasnah. Halo Mbak Tika Aku tuh lagi stres banget Aku tuh lagi kepikiran Itu si Dara Dara Tenang aja Mbak Dara ada disini kok Dara sama kamu Mana Dara Mana Dara nya Kayaknya Dara udah tidur Besok lagi aja kalau mau ngomong Kata dia Dia takut kalau dia mau dijodohin Sama Mbak dan Mas Dijodohin gimana sih Siapa sih yang mau dijodohin Dara gak ada Ya udah deh ya udah Berarti besok Besok kita jemput Dara ya Jangan Mbak Nanti biar saya Omongin dulu sama Dara Kenapa dia sampe mikir kalau dia tuh mau dijodohin Eh Asnabil lah sama dia Kok dia jadi lebay begitu kenapa sih Lebay banget siapa yang mau jodohin Ya wajarlah Mas Namanya juga masih muda Saya juga kalau masih muda pasti ya Gak mau lah dijodohin Ya udah Oke Hasna Gak apa-apa deh Perasti kita Minggu depan Minggu depan Minggu depan kita jemput Dara ke rumah kamu ya Oke aku titip Dara dulu ya Makasih Hasna ya Iya Mbak Oke Rumsalam Mamah sekarang udah tenang Mamah sekarang udah gak stress lagi Tinggal lemesnya Tapi gak apa-apa Dara disana Di kampung hitung-hitung liburan buat dia ya kan Iya Mbak sekarang lemes bang Mama mati Mau bobo sama papa Tadi nangis nangis Sekarang ajak bobo Anak sama ibu sama-sama lebay Tidak pakein semua Tidak pakein semua Tidak juga Tidak pakein Bopo Tidak kenapa sih pindah kampung Padahal nih ya Kalau misalnya di kota Mau belanja atau apa Semuanya tuh ada Gak perlu repot-repot kayak gini Iya gak sih Iya Tapi karena tuh sengaja Tidak di kampung Karena tuh Senang disini tenang Bawaannya Kalau di Jakarta tuh Udah polusi Gak tenang deh Pokoknya anak kan di kampung Hmm gitu Terus Emang gak pengen cari jodoh lagi Itu Kalau itu mah Bursan yang di atas aja Irvan Eh Buah sana Selamat pagi bu Selamat pagi Kamu kok sendiri Ibu kamu mana Ya bu Ibu saya tem Masih di rumah nenek Makanya saya yang belanja sendiri Pega 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 Terima kasih. 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 Dara, ayo dong, angkat telponnya. Dara, aduh. Terima kasih. 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 hei Yo Beba tinggal. Terima kasih. Tolong! Tolong! Ibu, siang! Ibu, abis dari mana? Itu, Neng, dari rumahnya Yayang. Kan Yayang baru pulang di Apukes, Mas. Di sana juga ada Irfan. Irfan? Iya, Neng. Irfan sama Yayang itu udah lengket banget. Sampai Irfan nggak boleh pulang sama Yayang. Yaudah, Neng, ke sana aja. Iya, 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 Bu. Yaudah, kalau gitu kita pelanggulan, ya, Neng. Ya, iya, ibu. Berduaan ada Irfan. Semalaman dong. Aduh, nggak beres nih. Gua pikir kalau peraturan dikamu ketat. Ternyata bebas-bebas aja. Ayo makan lagi. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Wasna. Ayo, Bu. Silahkan masuk. Ayo, Atoh. Eh, nggak usah, nggak usah. Di sini aja. Ibu, kamu belum pulang? Tadi sih, ibu telpon, Bu. Katanya, agak lama di rumah nenek. Terus, kamu udah makan? Nanti aja, Bu. Abis sholat maghrib, saya beli di warungnya Butitin. Eh, jangan beli di warung Butitin. Nanti kamu ke rumah saya aja. Nanti di sana kita makan sama-sama. Ya. Jangan sampai nggak datang ya, Irfan, ya. Ya, Pane. Ya, Bu. Berarti aku nanti ketemu lagi sama cewek kota yang jutek itu, dong. Tuh, kamu nanti Irfan makan malem. Bisa sih. Ya, bisa lah. Kenapa nggak bisa? Tante, tau deh, si Irfan tuh anak yang baik. Tante juga bermaksud baik sama dia. Tapi mudah, Tante, nggak usah baik-baik amat. Kamu tuh, kenapa sih? Selalu aja benci banget sama Irfan. Tante, hati-hati loh. Biasanya dari benci itu nanti bisa jadi cinta. Dih, apaan sih Tante? Cinta-cinta. Nggak mungkin Tante nih ya. Aku harus tahu di Jakarta itu banyak cowok yang lebih bagus, yang lebih mulus daripada dia. Kenapaan tukang bebek kayak gitu ya kali? Masa? Yakin? Seribu persen. ארah. Ayubah. Tante, siapur. Tante. Tante, siapur. Kira-kira. Kira-kira-kira. Terima kasih. 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 Tante ini kenapa sih? Belain tuh cewek mulu. Emang tuh cewek spesialnya apa sih? Sampai Irfan tuh nurut banget sama dia. Nih ya Tante, aku kasih tau ya. Pokoknya mulai sekarang Tante gak usah baik-baik lagi dia sama si Irfan. Gak usah masakin lagi kalo perlu. Tuh suruh si Yayangnya aja tuh yang masakin buat dia. Dara kenapa sih? Kok ngomongnya jadi kayak gitu? Dari dasar anak kota. Emangnya gak kedinginan malam-malam kayak gini pake? Aduh celananya itu menik pendek pisan. Astagfirullahaladzim. Ayo. Neng Dara. Ini bener-bener kedinginan. Loh apaan sih? Gak mawa? Ih, apaan sih lo? Mau yang sarangin-sarangin gue aja. Lo pikir gue mau ngeronda. Dara. Kamu teh kan saya udah bilangin. Kalo keluar malam-malam tuh jangan pake celana model kayak gitu. Gak baik. Ini tuh udah malam. Suka-suka gue mau pake baju model apa. Mau pake calon pendek, mau pake kaos tutang. Mau pake baju sekalian gak terserah gue. Eh shhh. Iya apa sih? Kamu teh ngomongnya jangan keras-keras. Pake ngomong gak pake baju, gak pake celana. Emangnya kamu mau jadi saingan bebek saya. Bebek saya juga gak pernah pake baju, gak pernah pake celana. Hati-hati ya kalo ngomongnya sembarangan yang mau nyamin gue sama bebek lo. Eh. Ah. Kamu teh kenapa sih setiap ketemu saya tuh pasti saya dimarah-marahin, saya dimarah-marahin. Ini saya salah apa sama kamu? Oh ya. Tuh. Tidak seseorang yang mau kenalan sama kamu. Tidak seseorang. Tidak seseorang. Tidak seseorang. Tidak seseorang. Kalo emang mau berdua-berduaan sampe malem tinggal satu atap, satu rumah. Pending disahin dulu, nikahin dulu tuh si yayangnya. Kalo perlunya nih gue mau jadi saksi lo. Tuh. Tidak seseorang namanya. Ha-ha-ha. Ya udah tuh, berarti teh, kamu sekarang harus ketemu sama yayang yang saya kenalin. Eh. Tapi jangan penampilan seperti ini. Masa mu bertemu gak sobat, ganti baju dulu maceranja. Ayo jalan. Eh, apaan sih? Ayo udah. Gak mau? Ih, lepasin, lepasin. Gak mau. Ayo, ayo. Iya, lepasin. Bu? Iya, anak Irfan. Punten, Bu. Ini... Neng Dara mau kenal sama yang namanya Yayang. Katanya teh, dia mau jadi saksi pernikahan saya sama Yayang. Eh, enak aja lu sembanganmu. Lu kalau nikah, nikah aja, gak usah bawa gue. Tuh, bawa bebek-bebek lo yang bau tuh. Aduh, kebetulan pisang itu anak Ibu teh belum tidur. Sebentar ya, Yayang. Hai, Kak Dara. Hai. Nah, Yayang ini teh, yang bakal jadi calon istri saya. Gimana? Cocok kan? Yang pantas jadi istrinya Kak Irfan ya Kak Dara dong. Masa sama Yayang? Kelamaan atuh Kak Irfan, kalau nungguin Yayang. Lagian kalau udah besar, Yayang teh maunya sama cowok kota biar keren gitu. Halo. Hahaha. Kayaknya. Hahaha. 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 Nalan dong. Halo. 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 Yayang. Halo. 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 Kan? Siapa ya tuh orang, bawa motor seperti orang balapan saja? Saya juga. Ga tau, Kang. Mungkin dia teh, tamu di sini. Kalau dia masih begitu, kita keroyok saja. Eh eh.. Ya bener, Kang, betul. Jangan atuh akang-akang, semua permasalahan mah bisa diselesaiin secara baik-baik. Enggak, tenang aja. Biar saya cari tahu siapa orang tadi, ya. Assalamualaikum, saya mau bangun bebek dulu nih. Perhenti si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Dari ribuan bintang di langit, hanya satu yang berpindah. Terang menyenari malam, dan di sepanjang jalan waktuku, hanya kaulah yang mampu... Sudah anak. Tenang aja. Gak sampe jatoh kok. Laginya lu sih, tahu-tahu muncul depan gue. Perasaan tadi gak ada, kan. Ya, mungkin teh. Karena rasa lapar saya yang buat saya kesini. Oh, jadi sekarang mainnya sama anak kamu. Nah, itu buat saya, kan. Hih, GM. Ya udah, kalau itu teh bukan. Buat saya mah, permisi. Eh, Pan. Pan mau kemana, Pan? Eh, Pan. Lu mau kemana? Jangan ninggalin gue, nanti kalau misalnya gue jatuh lagi yang nolongin siapa. Pan! Iji, Irfan! Seriusan nih! Berarti aku, sampai di telung jiwaku. Sampai di telung jiwaku. Sampai di telung jiwaku. Sampai di telung jiwaku. Ku tak mampu tanpamu. Berjuta kesalahan, ku tak membuatmu tinggalkan aku. Berjuta kesalahan, ku tak membuatmu tinggalkan aku. Sampai di telung jiwaku. Cinta putih yang kau beri. Anggalkan aku di sini. Adara, kamu Teh kenapa? Kamu mau? Eh, oga! Sono makan sendiri. Tuh lah itu, udah ngaci tangan, tadi habis mengambung yang bebek, beringetan lagi. Ya udah tuh kalau gitu Ma, biar saya makan sendiri aja. Eh, tunggu. Kamu mau? Gini, saya suapin. Eh, apaan sih? Gue bisa ngalih makan sendiri. Nggak usah disuapin, dicorok. Awas, itu Teh ada keringet bebek. Nggak bersih, nggak steril. Dorok. Kodok. Eh, Atoh minta sedikit. Saya juga lapar ini. Oh, ngapaan sih? Mak! Eh, peripisan hei. Buat saya juga. Ayo, saya minta. Ya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Satu lagi, tenang. Sampai jumpa. 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 Coba-coba sama saya. Hei, itu teh pasti maling. Bukan mengajar. Pasti dia teh mau culik bebek-bebek saya. Awasya Allah. Di mana mama ada aku dan kamu. Di mana mama ada aku dan kamu. Di mana mama ada aku dan kamu. Ah, ini teh. Masih malinya nih. Ayo, ini dari sini. Ini gue, gue, gue. Gue, gue. Darah. Kamu teh ngapain di sini? Kamu kan lagi dicariin sama Bu Hasna dan orang tua kamu. Saya juga baru tahu kalau kamu teh ternyata kabur dari kota ke sini. Aduh jangan gitu Darah. Nggak baik perempuan suka kabur-kaburan. Lu nggak tahu sih alasan kenapa gue kabur. Gue tuh mau dijodohin sama nyokap bokap gue. Gue nggak mau lah. Gue masih main kuliah. Aduh gue nggak bayangin deh. Kalau misalnya gue nikahi gimana terus penyarang. Aduh ribet 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 ribet. Ya siapa yang bilang ribet. Ya kamu kan tinggal bilang aja sama orang tua kamu. Cuma juga dong. Ya percuma kenapa coba. Orang kamu teh belum coba. Udah ayo sini. Saya anterin kamu pulang. Eh kamu mah eh kamu mah maksa. Ini ya gue bakalan teriak nih supaya orang nih kenali. Lo macem-macem sama gue. Astagfirullahaladzim. Kamu teh bener-bener galak pisang eh. Terus sekarang kamu teh mau tidur dimana. Saya teh nggak mungkin bawa kamu masuk rumah saya. Dih coba juga yang mau masuk ke rumah lo. Kalau lo mau di sini. Sampai jumpa. 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 ابkak. loh. Oh kamu mau tidur? Saya teh mau temen kamu disini, kamu kalau mau tidur ya tidur aja. Biar saya menjagain kamu. Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Ayo disini Ako lo pedih Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi Jadi begini Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi Jadi begini Jangan tangan aja aku jauh-jauh Jangan tangan aja aku jauh-jauh Jangan tangan aja aku jauh-jauh Dan aku baga ikanmu dan semu Kamu membuatku Jangan tangan aja Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa dia juga mau tidur itu Gak apa-apa Gak apa-apa Kami malam Teh Darah kemari Saya udah suruh dia pulang Tapi dia gak mau pulang Dia malah mau tidur di kandang bebek Saya gak enak buat ninggalinnya Jadi saya temenin bu Darah kamu pulang sekarang Gak mau Darah kamu pulang sekarang juga Darah Mending tes sekarang kamu pulang. Tuh liat, kasihan Bu Asna. Lagian juga orang tua kamu pasti khawatir sama kamu. Ya? Yaudah tapi, waktu menin gue balik ya? Yaudah, ayo Atu. Ayo Bu. Darah, Papa sama Mama datang kesini mau jemput tamu pulang. Kita pulang ke Jakarta hari ini juga. Pa, Darah gak mau pulang, Pa. Darah gak mau dinikahin muda. Gak mau dijodoh-jodohin. Yaudah, Papa gak pernah nanya apa Darah punya pacar atau enggak. Memangnya Darah udah punya pacar? Ada? Nih! Nih! Nih pacarnya. Iya. Atuh, atuh Bu. Bukan. Oh. Atuh iya saya tem pacarnya Darah ya. Ya pacaran ya. Pacar Darah. Darah. Papa mau kamu pulang sekarang? Atau kamu gak usah pulang selamanya ke rumah? Papa, kok ngomongnya gitu sih? Ma, ini sudah keputusan Papa, Ma. Kita pulang sekarang. Kalau dia gak mau ikut pulang, pintu rumah kita tertutup selamanya untuk dia. Pa, pokoknya Darah gak mau pulang, Darah gak mau nikah muda. Darah masih pengen kuliah, Pa. Kamu ini mau kuliah gimana? Kalau caranya kabur-kaburan seperti ini. Hah? Kamu tuh ada masalah ngomong. Sama Papa atau sama Mama. Gak seperti begini. Darah. Dara, Dara. Dara, Dara. Dara, Dara. Ba, Dara. Eh, Pak, Bu. Eh, semuanya udah biar saya aja yang ngomong sama Darah ya. Permisi. Darah. Mas Dodi juga sih. Mas Dodi itu harusnya gak usah ngomong-ngomongin soal nikah muda ke Darah. Darah. Tunggu dulu, Atul. Darah. Eh. Mau apa sih? Mau nyuruh gue pulang masa gue pulang kayak Mami sama Papi? Iya? Iya, bukan begitu. Tapi, te, menurut saya gak bagus kalau ngelola orang tua. Saya juga yakin orang tua kamu mau pasti bukan mau ngejodohin kamu. Tapi, kamu nya aja yang kepedean. Hah? Maksud lo? Ya, bukan maksud apa-apa. Tapi, lebih baik sekarang, te, kamu pulang aja. Tapi, gue udah terlanjur suka di sini. Terlanjur suka sama lo, sama bebek-bebek lo. Ya, saya ngerti. Tapi, kan. Kamu, te, nanti bisa main ke sini. Ya udah. Sekarang kamu pulang ya. Biar saya yang nantari. Ya. Ya udah. Ayo, Atuk. Aku jadi, jadi begini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku pulang dulu ya. Iya, sayang. Kamu baik-baik ya. Ingat, jangan kabur-kaburan lagi. Kalau ada masalah, langsung ngomong ke papa sama mama. Ya udah. Ngomong-ngomong, kamu udah bilang sama Irfan. Nanti ku sayang, sekarang aku tanah. Ternyata Anda. Ya sahabat. Ya udah. Lampet ya? Iya. Maaf deh, udah ngerekkan diri. Gapapa maunya sih, kalian lebih lama lagi ya. Ya, kamu ngapasin lagi ya. Jadi kalau mas maju di, kita liburan nanti di sini. Sip, ditunggu lho Mbak. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian hati-hati ya. Aku tak bisa membuat diriku jauh, jauh dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini Aku tak bisa membuat diriku hilang, hilang dari dirimu Hati-hati, jangan pake lama, berhujan pak Iya bentar dong kok, cuma mau pamit dong, bentar ya Gak lama ya Iya Van Irvan Van Kok lagi sawah kali ya? Bebek-bebek, bilangin ya sama majikan lo Gue kebalik nih mau pulang Gue bakal kangen nih sama kalian semua Gimana? Gimana dong? Gimana dong? Gimana? Gimana dong? Suara apa sih? Aneh Suara bebek Masa iya bebek Suaranya bebek, bener Aneh Papa 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 Bebek Gapapa Gapapa Gapapaan sih kok? Si bebek Aduh kenapa sih ada bebek di rumah kita Dara, ini ngapain sih kok ada bebek di sini Gak, ini ngambil dari kandangnya si Irvan yang di kampung Bapak Ia kalau mama sama papa gak suka sih Gapapa tinggal Darah balikin ke kampung aja nih si bebek Yuk balik kampung, yuk Hei 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 Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan Jangan, jangan Kau usah pulang lagi ke kampung, gak usah Gak usah ya Enggak usah ya Tuh boleh nih Asik Bebek Kepulang yuk 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 Tendula Apah Aduh, Bebe, kamu teh dimana ini? Bebe, kamu teh dimana sih? Kenapa kayak darah sih? Suka banget kabur-kabur. Aduh, dimana kamu, Bebe? Irfan? Irfan lagi nyariin bebek kamu? Iya, Bu. Dari tadi sore udah saya cari-cari, tapi sampai sekarang, teh, belum ketemu. Iya, tadi tuh Dara nelpon tante. Katanya Dara ambil bebeknya Irfan, satu. Hah? Si Dara ambil bebek saya, Bu. Aduh, berarti teh si Bebe sekarang lagi liburan ke Jakarta ya, Bu? Aduh, Bebe, Bebe. Aduh, saya teh bisa sakit karena rindu sama dia, Bu. Gini aja, besok Ibu mau ke Jakarta. Besok Irfan ikut sama Ibu. Sekalian kita mampir ya ke rumah kakak saya. Yaudah tuh, Bu, kalau gitu saya siap-siap sekarang ya. Eh, bukan sekarang. Kita perginya besok. Ngapain siap-siapnya sekarang? Iya, Bu. Eh, Bu. Berarti teh, saya bisa ketemu lagi sama Dara. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kandil kadang bebek Apaan sih? Nggak lucu? Kenapa sih kadang ngeledikin gue? Siapa yang bilang gue tidur kadang bebek? Ya lo lah, masa gue? Nih liat aja Adih, dapetin foto dari mana? Mana kita tahu Yang pasti ini udah kesebar dan udah rame Setau gue sih cuma si Rocky yang tahu gue di kampung Tanda Hasna Wah, nyari perkara nih enak Rocky! Udah balik dari kampung Mas lo apa nyebarin foto gue tidur di kandang bebek? Foto apaan sih ya? Jangan fitnah, dosa Hih, nggak usah pura-pura nggak tahu deh lo Lo tahu kan gue pergi ke kampung Dan lo tahu gue punya teman-temannya suka ngangon bebek? Terus kalo emang gue nyebarin kenapa? Lo manggil tukang bebek kesini? Sini gue samperin, gue hadepin Biar lo bisa bedain sekalian ya Siapa yang pantas buat lo? Dilihat lo tukang bebek atau gue? Asal lo tahu ya? Ya Irvan itu nggak level berurusan sama orang kayak lo Jadi belum lo bilang apa? Lo suka sama gue? Mendingan gue pacaran sama bebek Daripada pacaran sama orang picik kayak lo Ngerti lo? Oh iya satu lagi Gue bakalan tanya sama si Irvan Ada nggak ya kira-kira orang yang di kampung kemarin Ngerekam lo waktu lo diarak sama satu kampung? Kalo iya gue bakalan minta videonya terus gue sebarin satu kampus Supaya lo tahu rasanya gimana permaluin sama satu kampung Gerti? Gerti? Mama tidak kesel banget sama bebeknya darah Bayangin aja tiap mama makan Aduh itu bebek ya Wondar-wondar depan mama Jadi kan ngaguh papa banget Aduh mama ini repot amat sih ma Udah tinggal ajak makan si bebek Beres kan? Jadi si papa gimana sih? Ya iyalah repot Anak sama papanya sama aja Tarak Tarak Apalagi sih? Tarak Iya deh Gue ngaku gue salah maafin gue ya Tapi kalo misalkan videonya emang ada beneran direkam Jangan disebarin dong dar please Ntar gue di kampus gimana? Ntar gue jomblo gimana semenuruh hidup? Ya udah sikit perkara video doang Santai aja kali Ini kan videonya harga diri dari maafin ya Masuruh jadi orang jahat Ya gue ngaku gue salah maafin dong ya Eh bang ojek dong Kau manggil ojek Dar Ya ampun darah darah Maafin dong please darah Ya Gue ngaku gue salah Maafin tapi ada syaratnya Ya ampun syarat segala Apaan sih? Mau gak di maafin? Iya iya apaan? Lo bawain gue makanan bebek selama sebulan mulai hari ini Makanan bebek yang lain kayak syaratnya Jungkirin balik kayak salto kayak akok Ada ada Ya ampun darah Tama darah darah Ya ampun darah Eh si bebek ngapain disini bebek Sini 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 ayo kita ke belakang Sam Assalamualaikum Sampai Tina Rampas Ah, Senang Hah? Eee Aduh Kalian kesini kok gak bilang? Bila ngak kasih kabar dulu Ya mbak Tadi tuh dari teman teman Kebetulan gak kerjaan Nah Si Irvani mau kesini Kebetulan mau ngambil bebeknya yang diambil sama Dara Bebek! Bagus! Sebentar ya! Darah! Sini nak! Jauh-jauh dari mama! Jangan deket-deket deh! Ya ampun Darah! Van? Kok lo disini? Iya, saya teh mau... Oh iya kebetulan! Nih gue lagi bikin kandangnya si Bebek Biar dia gak kabur-kabur mulu Cuk bantuin yuk! Eh 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 enak aja Main bantu-bantuin! Ini Bebek mau diambil, kasihin dong! Menok aja gak bisa! Bener darah kok Nek! Kedalam! Kedalam! Terima kasih ya Pan Terima kasih ya udah bantuin bikin kandangnya si Bebek Gue pengkalan Ingat lo terus nih Gara-gara ngeliatin Bebek sama kandangnya Yah, kalo saya sih Maunya teh Kamu dateng ke kampung Kampangan sama saya Dan kamu juga sayang Kamu selesaikan kuliah Baru setelah itu kamu boleh memikirkan hal yang lain Dan ini berlaku untuk kamu juga ya Pan Dan ini berlaku untuk kamu juga ya Pan Hasna bilang Kamu kan lagi nyusut skripsi Jadi masih punya banyak waktu untuk urusan Bebek-bebek kamu Iya Bu Lo emak asiswa juga? Iya raka Kamu gak pernah bilang? Ya buat apa tuh orang saya teh Skripsi aja belum selesai Masa saya pamer-pamer kalo saya kuliahan sama kamu Jadi sekarang kalian harus fokus sama kuliah masing-masing Setelah itu ya kami ini Mereka campur dan terserah berdua Iya Asyik banget gue Kata ganggu serong ketinian Makanan Bebek lagi Gak banyak banget lagi Mana lagi nih? Muruhin kastan lah Assalamualaikum Slow, Bebek slow Keluarin jurus nih Bebek slow Bebek sini sini Eh işan Ayo kesini, kesini Eh eh Sini pagar gue Gak apa-apa Wah serem Gak apa-apa nih Rumi Apa sih? Gak ada sumpahinnya Tuh cakep gue bebeknya Apa tadi? Eh, Rocky! Mantar dong, kasih bebek. Cupu, cupu! Bebek-bebek tuh, udah. Hati senang berhibur sayang Janji terucap bahkan kutangan Hilang satu, tumbuh seribu Cintaku satu, hanya untukmu Habis gelap, tebitlah terang Hilanglah bimbang hatiku sayang Tungganglah tengah, setau kukenang Selamanya Hati senang berhibur sayang Janji terucap takkan kukenang Bintung, mereka tertutup semua. Tunggang berhibur sayang Kukenang yang ketawa sih? Bebek yang ketawa Harus menjaga keperawatan Kukenang perawatan Apaan sih? Eh, udah hati-hati Jatuh kan? Pandangnya di kiri, kiri kamera Hasna Hasna Selamanya Selamanya Nuh 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 Terima kasih.